Aku itu lebih suka mengingat dengan gambar daripada dengan angka Jadi kalau untuk A itu, biasanya aku akan mengingat tanda panah Karena bentuknya itu kan seperti ini ya Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi buat kalian yang belum tau aku, nama aku Jennifer Hari ini aku gak akan bikin tutorial nail art atau vlog atau review atau unboxing Jadi hari ini aku akan bikin tutorial chord ukulele tapi bukan dari satu lagu Jadi ini adalah chord mayor dari ukulele Jadi semua basic chord mayor akan aku kasih tau ke kalian ya Dan juga tips dan trik gimana mengingatnya supaya lebih gampang Dan juga cara penekanan dengan jari kita yang bagaimana yang tepat Nah setelah video chord mayor ini nanti akan ada lagi video yang chord minor Jadi itu biasanya basic banget yang biasanya akan kita temukan di lagu-lagu dengan menggunakan ukulele Tapi sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like video aku ya Dan juga komen di bawah kalau kalian mau request video tentang apapun mengenai ukulele Atau kalau kalian mau video tentang chord lagu dengan menggunakan ukulele Kalian juga bisa langsung komen aja di bawah Atau kalau kalian mau request tentang nail art juga bisa Dan juga aku akan kasih tau ke kalian ya Karena ini adalah hari kira-kira hari ke-12 aku main ukulele Dan aku udah lumayan lancar Aku gak menggurui, jadi aku hanya sharing aja Dan aku akan kasih kalian beberapa tips Video ini aku buat untuk pemula, beginner sama kayak aku Karena aku juga masih baru banget Aku bukan guru musik atau bukan profesional musik Jadi ini cuma kayak hobi aja gitu loh Dan aku mendalami ukulele ini juga baru banget Karena sebelumnya itu aku bisa tapi main gitar ya Bukan main ukulele Dan sekarang langsung aja aku kasih tau ke kalian Langsung masuk ke videonya Biar gak terlalu banyak cang-cang-cong ya So chord yang pertama akan kita bahas adalah chord mayor pada ukulele Jadi yang pertama itu kan chordnya itu yang pasti kita ingat itu dari ABCDEFG Nah yang pertama kali itu adalah chord A mayor Ini ada yang namanya fret Nah fret itu adalah tap-tap yang ada di sini Kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya Nah untuk membatasi si fretnya ini Ada yang metal yang lurus ini Nah ini yang membatasi fretnya Nah jadi yang aku punya ini sekitar 18 fret aja Karena ukurannya cuma 25 Dan jenisnya ini yang aku pakai adalah tenor Di bagian pertama itu ada yang namanya jari 1, 2, 3, 4 Yang satu itu adalah jari telunjuk Yang kedua itu jari tengah Jari ketiga itu jari manis Jari keempat itu jari kelingking Dan yang di jempolnya itu kita sebut sebagai tapping atau tap ya Jadi sekarang kita langsung aja masuk ke kunci A mayor Kunci A mayor itu kita mulai dari jari pertama atau jari telunjuk itu di senar ketiga Di fret ke satu Jadi seperti ini Dan yang kedua itu jari nomor 2 atau jari middle Ya jari tengah kita taruh di fret kedua di senar nomor 4 Jadi kayak gini Ini adalah A Aku itu lebih suka mengingat dengan gambar daripada dengan angka Jadi kalau untuk A itu Biasanya aku akan mengingat tanda panah Karena bentuknya itu kan seperti ini ya Dan untuk A mayor ini bunyinya seperti ini guys Dan yang kedua itu langsung lagi kita lanjut ke kunci mayor B Kunci mayor B ini biasanya orang-orang bakal kebingungan banget Gimana ini caranya menekan karena dia ada Di satu fret itu kita harus tekan dua senar Nah aku langsung kasih tau ke kalian dulu Senar apa aja Yang pertama itu adalah jari nomor 1 atau jari telunjuk Kita taruh di senar yang nomor 1 dan 2 Di fret kedua kayak gini ya Kalian bisa lihat kayak gini posisinya Karena dia harus satu dan dua di fret kedua Terus yang kedua itu middle finger kita Atau jari tengah kita taruh di fret 3 Di senar nomor 3 Dan yang keempat itu kita taruh di senar nomor 4 Di fret keempat Jadi kayak gini bentuknya Ya ini kalau bentuknya seperti ini Dan kalau untuk mengingat gambar Aku masih mengingat tanda panah atau tanda tangga Tapi dengan garis yang paling bawah tangganya itu tinggi Jadi kayak gini Nah kalau kalian masih kebingungan Karena kalian baru dan tangan kalian itu belum profesional banget Belum kapalan, belum kuat Aku sarankan kalian fokus dulu dengan senar yang atas Ya jadi kayak gini Nanti yang bawahnya ini Kalian gak usah terlalu tekan Tapi kalian kenain sedikit aja Agak dimiringin sedikit gini nih telunjuknya Jadi ingat kalian fokus aja ke senar yang nomor 2 Dari bawah Sampai kalian nanti akhirnya bisa kayak gini Bunyinya akan jadi seperti ini guys Ini B mayor Oke jadi udah aku jelaskan untuk yang B mayor Sekarang kita lanjut lagi ke C atau C mayor Kalau C mayor ini Aku selalu mengingat tanda titik Karena hampir sama seperti A minor Nanti kalian akan aku kasih tau juga di video selanjutnya Kalau A minor dan C ini hampir sama Jadi kalian ingat aja tanda titik Kalau C mayor ini titiknya di bawah Kalau A minor itu titiknya di atas Jadi untuk C mayor ini kalian gunakan jari manis kalian Atau jari nomor 3 di fret ketiga di senar nomor 1 Tapi kalau jari manis kalian itu belum kuat banget Kalian masih bisa ganti menggunakan jari telunjuk Itu yang aku lakukan Tapi sebenernya jangan diikutin Karena kenapa? Karena takutnya nanti kalian kebiasaan pakai jari telunjuk ya Karena kan aturannya itu harusnya pakai jari manis emang Di mana-mana Dan untuk C ini bunyinya akan jadi seperti ini Nah itu yang C mayor ya Sekarang kita lanjut lagi ke D mayor D mayor ini kelihatannya gampang banget Dan juga kayak kuncinya itu Aduh simple banget deh pokoknya Cuma satu fret aja Tapi tiga jari semua ikut guys Ingat kalau aku tuh selalu mengingat Tanda lurus Jadi kalau tanda lurus itu ya Garis ya Aku ingat itu adalah D mayor Nah karena memang D mayor ini Kita harus menggunakan Tiga jari sekaligus Satu, dua, tiga Jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis Di satu fret Dan itu adalah fret kedua Di senar nomor Dua, tiga, empat Jadi berkumpul Jadi satu gitu loh Dan aku itu kesulitan banget Untuk menekan di bagian jari yang manis Dan aku kasih tips sedikit buat kalian ya Kalau untuk jari manis kita ini ya Karena memang susah banget ya Jari manis ini kan termasuk jari yang lumayan lembut ya Karena jarang digunakan kan untuk aktivitas Biasanya aku akan menggunakan jari kelingking aku sebagai support Untuk menekan di area jari manis Jadi kayak gini kira-kira bentuknya Kalian bisa kelihatan gak? Aku tuh support si jari manis aku tuh dengan jari kelingking Dan ini lebih gampang guys Daripada kita menekan langsung seperti ini Supaya jarinya ini juga gak kemana-mana gitu loh yang kelingking Jadi kalau aku biasanya akan menekan senarnya ini ya Yang ada jari manisnya Akan aku support dengan jari kelingking aku Jadi akan lebih kuat dan senarnya itu akan lebih kena dengan garis atau pembatas yang freknya ini Dan kunci D mayor ini bunyinya akan jadi seperti ini guys Nah itu yang D mayor Oke selanjutnya kita langsung lagi ke E mayor Dan untuk kunci E mayor ini juga lumayan Lumayan susahnya Karena memang ini jarinya Yang pertama itu jari telunjuk Atau jari pertama kita taruh di fret kedua Di senar nomor satu Terus yang selanjutnya jari tengah itu Atau jari nomor dua kita taruh di senar nomor empat Di fret ketiga seperti ini ya Terus yang ketiga itu jari yang manis Kita taruh di senar nomor tiga di fret ketiga Dan yang terakhir ini Aduh ini pakai kelingking guys Pakai kelingking lumayan sakit sebenarnya Tapi gak apa-apa ya Biar dia latihan juga si kelingkingnya ini Terus ini kita taruh di senar nomor dua di fret nomor tiga Jadi bentuknya seperti ini Jadi dia tuh kayak satu garis disini dan satu titik Jadi kalau E ini aku selalu mengingat garis dan titik Atau titik dan garis ya Jadi titik garis Terus kita dengar bunyinya kira-kira seperti ini guys Sekarang kita lanjut lagi ke F mayor Kalau F mayor ini sebenarnya gampang banget juga Karena F mayor ini hampir sama seperti A mayor Cuman ada yang beda sedikit aja Jadi kalian ingat aja F sama A itu hampir sama Gak jauh beda Nah jadi kalau yang pertama itu adalah jari nomor satu Kita taruh di fret pertama Di senar nomor dua ya seperti ini bentuknya Jari yang kedua itu kita taruh di fret nomor dua Di senar nomor empat Jadi seperti ini Nah kalau kalian ingat lagi tadi yang pertama itu kan A mayor seperti ini Nah ini untuk F mayor Jadi dia hampir sama Kalau naik ke atas dia A mayor Kalau turun ke bawah satu Ditunjuknya itu menjadi F mayor Dan F mayor ini sama Aku masih ingat gambar seperti gambar panah atau tangga Tapi kalau tangga dia terlalu jauh jaraknya Jadi aku ingat seperti tanda panah ke atas Jadi dari luar ke dalam Oke dan bunyi F itu akan jadi seperti ini guys Itu yang F Dan yang terakhir ini adalah kunci K mayor Ini adalah kunci favorit aku Nah yang pertama itu ada jari telunjuk kita Atau jari nomor satu Di fret kedua di senar nomor tiga Dan selanjutnya itu ada jari tengah atau jari nomor dua Di fret kedua di senar nomor satu Dan yang terakhir itu ada jari manis Di fret ketiga di senar nomor dua Ingat seperti kata aku Untuk mengingat gambar ini adalah gambar panah ke dalam Kalau kalian sering nonton tutorial Yukulele aku Aku udah kasih tau ke kalian kalau G ini seperti tanda panah ke dalam Karena nanti ada lagi yang namanya G7 atau G7 itu seperti tanda panah keluar Bunyi G mayor ini akan jadi seperti ini guys Ini adalah G mayor Kunci favorit aku Oke so thank you so much for watching guys So kalau kalian mau tau chord minor ya Yang ada pada Yukulele Jangan lupa kalian klik video selanjutnya Thank you so much for watching